Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik Dan selalu diberkahi oleh Allah SWT Kali ini saya berada di luar halaman masjidil haram Dan saya akan terobos bagir seperti ini juga gak apa-apa Karena saya pekerja masjidil haram Jadi saya bebas kemana saja juga Tak seperti mukimin yang lain Sama jamaah umroh yang lain Tidak boleh merobos pagat pembatas seperti ini Tapi kalau saya itu bebas Karena saya pekerja di sini Dan Masya Allah SWT Cuacanya Lumayan panas Karena sekarang itu Sekitar jam 11 lebih Dan Masya Allah SWT Ada tukang bersih-bersih Dan para jamaah umroh juga Ada beberapa Tapi tidak terlalu banyak Karena sekarang itu Siang hari Cuacanya panas Dan saya akan meminta air jam-jam dulu Di depan ada air jam-jam Masya Allah SWT Ya Abu ya Wahid Masya Allah SWT Masya Allah SWT Di kondisi panas seperti ini Terus minum air jam-jam Sangat seger sekali Masya Allah SWT Dan saya akan melanjutkan perjalanan saya Sebelum adan Saya akan menuju Menuju Kaabah Jadi saya akan Solat di depan Kaabah Mumpung masih Jam 11 lebih 20 menit Jadi saya harus buru-buru Masya Allah SWT Banyak Jamah umroh juga Dan itu Air mancur ya Masya Allah Sangatlah indah Kan saya jam Air mancurnya dinyalain Luar biasa pemandangannya Masya Allah SWT Masya Allah SWT Dan saya akan Menerobos Pagar pembatas lagi Jadi kalau Jamah umroh Atau mukimin Itu tidak boleh Menerobos Seperti ini Kalau saya pekerja sini Jadi saya Bebas ya Masya Allah SWT Pemandangannya Sangatlah Indah sekali Kita jalan terus Dan kipas-kipas juga Dihidupkan ya Kipas campur air Dan teman-teman Semua Siapa yang pernah Umroh Kesini Ayo komen Di bawah Masya Allah SWT Dan jamaahnya Jamaah umroh Dan mukimin Disini Tidak terlalu banyak Karena Sekarang ini Kondisinya Lagi panas Panasnya Jadi sekitaran jam 11 lebih 11.30 Sekarang Tapi banyak juga Lumayan ya Jamaah umrohnya Lumayan Banyak Masya Allah SWT Dan bisa kalian lihat Ini adalah Gerbang utama Untuk memasuki Tower jam Tower jam ini Adalah tower Tertinggi di dunia Iconnya Kota Mekah Masya Allah SWT Dan jamaah umrohnya Juga cukup banyak Walaupun siang hari Panas Tapi ntar Kalau malam itu Akan lebih Banyak lagi Jamaahnya Dan jika Lurus ke sana Terus itu Ke ajiat Dan dulu Mas sebelum Covid-19 Mewabah Mewabah Banyak jamaah Indonesia Yang nginep Di perhotelan Ajiat Sana Dan sekarang Tidak ada Satupun ya Karena Indonesia Masih ditangguhkan Pemerintah Arab Saudi Dan Kita hanya bisa Berdoang aja Agar Pemerintahan Arab Saudi Melepaskan Penangguhannya Secepatnya Tapi menurut Kabarma Sekitar Dua mingguan lagi Ntar Penangguhannya itu Akan Dilepas Atau Dicopot Sama Pemerintah Arab Saudi Dan Insya Allah Masya Allah Taburuk Allah Dan saya Akan lewat Sini Dan sekarang Saya sudah Masuk Kedalam Masjidil Haram Dan saya Akan Sholat Di depan Kabah Jadi kita Ke lantai Satu ya Di bawah Saya akan Menuruni Tangga dulu Masya Allah Taburuk Allah Ada pegawai Haram Lagi duduk Dan Masya Allah Taburuk Allah Jamah Umrohnya Tidak terlalu Banyak ya Karena Siang Jadi panas Masya Allah Taburuk Allah Dan saya Akan Kesana Masya Allah Taburuk Allah Dan saya Akan Solat Disini Ya Di depan Kaabah Saya Saya tadi Udah Hudu Jadi Nunggu Aja Disini Nunggu Ajan Juhur Setelah Ajan Juhur Ntar saya Akan Solat Disini Dan inilah Pemandangan Di depan Kaabah Masya Allah Taburuk Allah Sungguh Sangat Indah Sekali Dan Para Jemaah Umroh Juga Ada Tapi Tidak Terlalu Banyak Karena Sudah Nyampe Di depan Kaabah Jadi Akan Saya Akhiri Vlog Saya Sampai Disini Untuk Hari Ini Jadi Dukung Saya Terus Bagi Teman Teman Yang Mendukung Saya Terus Saya Doain Disini Insya Allah Bagi Yang Ingin Didoain Komen Di Bawah Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh